Pasok Gel-Gel yang awalnya memakai nama depan Igusti Lamerlaun menanggalkan nama gelar tersebut atas kesadaran sendiri mengingat sudah tidak lagi memegang jabatan di pemerintahan. Selain itu, nama Gel-Gel juga ada yang diganti dengan ciri khas atau nama wilayah yang ditempati sehingga kemudian ada keturunan Pasok Gel-Gel yang bernama Pasok Pegatepan, Pasok Akah, Pasok Bada, Pasok Tanggung Titi, Pasok Kayu Putih, dan lain-lain. Ada kisah menarik menyangkut warga Pasok Kayu Putih setelah terjadi perselisihan antara Danghyang Wiragasandi putra Danghyang Nirarta dengan dalam Gel-Gel. Perselisihan itu menyebabkan Danghyang Wiragasandi memutuskan untuk pulang ke Jawa. Buku Babat Pase Mahagotra Sanak Saptresi yang dijadikan sumerujukan konten ini tidak menjelaskan perselisihan apa yang terjadi di antara Danghyang Wiragasandi dan dalam Gel-Gel. Terima kasih telah menonton! Menyelaskan Gel-Gel dan melakukan perjalanan melewati hutan disebutkan bahwa Danghyang Wiragasandi bersama istri dan putra-putra beliau sampai di Desa Kayu Putih Buleleng. Pada waktu itu yang menjadi kepala Desa Kayu Putih adalah Kipasak Gel-Gel. Walaupun tidak kenal, Kipasak Gel-Gel yang juga disebut Kipasak Goblek menyambut Danghyang Wiragasandi dan keluarga beliau dengan ramah. Setelah menyukuhkan makanan dan minuman kepada tamunya, Kipasak Gel-Gel lalu menanyakan tentang identitas tamunya dan tempat yang hendak dituju. Danghyang Wiragasandi menjawab bahwa beliau adalah putra sulung Danghyang Nirarta yang sedang melakukan perjalanan pulang ke Jawa bersama keluarga beliau. Sebab musababnya pun disampaikan bahwa beliau meninggalkan Gel-Gel akibat ada perselisihan dengan dalam Gel-Gel. Kipasak Gel-Gel yang merasa tersentuh hatinya lalu memohon kepada Danghyang Wiragasandi agar beliau sekeluarga berkenan tinggal di Desa Kayu Putih dan melupakan keinginan pulang ke Jawa. Selain itu, Kipasak Gel-Gel bersedia menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal oleh Danghyang Wiragasandi sekeluarga. Danghyang Wiragasandi yang merasa berhutang budi karena sudah dijamu sedemikian rupa tidak dapat menolak permintaan Kipasak Gel-Gel. Beliau menyatakan bersedia tinggal di Desa Kayu Putih bersama keluarga beliau. Akan tetapi ada satu permintaan Danghyang Wiragasandi. Demi keselamatan beliau dan juga Kipasak Gel-Gel, beliau mohon agar keberadaan beliau dan keluarganya dipermaklumkan kepada penguasa wilayah itu yakni Raja Buleleng. Kipasak Gel-Gel memenuhi permintaan Danghyang Wiragasandi. Besok paginya ketika menghadap Raja Buleleng di Singaraja, Kipasak Gel-Gel mempermaklumkan kepada Raja Buleleng tentang keberadaan Danghyang Wiragasandi dan keluarga beliau di Desa Kayu Putih berikut masalah yang dihadapi. Setelah mendengar permaklumkan itu, Raja Buleleng memberi perintah kepada Kipasak Gel-Gel agar menjaga kecelamatan Danghyang Wiragasandi dan keluarga beliau. Raja juga mengatakan bahwa beliau akan segera datang ke Desa Kayu Putih untuk menemui Danghyang Wiragasandi. Pada hari berikutnya, Raja Buleleng berangkat menuju Desa Kayu Putih dan setibanya di sana langsung menuju tempat penginapan Danghyang Wiragasandi. Begitu melihat kedatangan Raja Buleleng, Danghyang Wiragasandi bergegas menyambut dengan sikap hormat. Beliau menyatakan rasa bahagianya atas kedatangan Raja Buleleng. Raja Buleleng, Igusti Agung Panji Sakti mengatakan beliau datang karena ada permakluman dari Kepala Desa Kayu Putih mengenai Danghyang Wiragasandi yang sedang dalam perjalanan pulang ke Jawa. Selanjutnya, Raja Buleleng minta kepada Danghyang Wiragasandi agar mengurungkan niat untuk pulang ke Jawa dan bersedia menjadi bagawanta kerajaan Buleleng. Jika bersedia, Igusti Agung Panji Sakti berharap Danghyang Wiragasandi berkenan pindah ke Sikaraja. Danghyang Wiragasandi menyatakan bersedia menjadi bagawanta kerajaan Buleleng. Tetapi beliau mohon maaf karena merasa berat hati untuk meninggalkan Desa Kayu Putih karena sangat berhutang budi pada kipasa Gelgel. Tak hendak memaksa Danghyang Wiragasandi untuk pindah, Igusti Agung Panji Sakti akhirnya kembali ke Sikaraja. Sejak saat itu, Danghyang Wiragasandi bersama istri dan putra-putra beliau menetap di Desa Kayu Putih. Beliau memiliki empat orang putra yakni Pedanda Sakti Bukian, Pedanda Sakti Ngurah Pemade, Pedanda Sakti Kemenuh, dan Pedanda Sakti Bukit. Suatu saat, Raja Mengui yang bergelar Cokorda Sakti Belambangan ingin mengangkat bagawanta dari warga Brahmana Kemenuh. Maka dari itu beliau datang ke Kelungkung. Menghadap Idadewa Agung Jame mohon seorang Brahmana Kemenuh untuk diangkat menjadi bagawanta di Mengui. Oleh karena Brahmana Kemenuh sudah tidak ada lagi di Kelungkung, maka Idadewa Agung Jame menyarankan Cokorda Sakti Belambangan untuk datang ke Singaraja menghadap Igusti Agung Panji Sakti sebab konon warga Brahmana Kemenuh berada di Buleleng. Cokorda Sakti Belambangan pun langsung pergi ke Singaraja. Setelah sampai dan menyampaikan maksud kedatangan beliau kepada Raja Buleleng, keduanya lantas bersama-sama pergi ke Desa Kayu Putih. Setiba di Desa Kayu Putih dan bertemu dengan Dangyang Wiragasandi, kemudian disampaikan bahwa kedatangan mereka berdua bermaksud memohon salah seorang putra Dangyang Wiragasandi untuk dijadikan bagawanta di Kerajaan Mengui. Dangyang Wiragasandi berkenan memberikan putra sulungnya, yakni Pedada Sakti Bukian. Dan pada saat berangkat menuju Mengui, Pedada Sakti Bukian dibekali benda-benda pusaka antara lain, geris Kibaru Jeriji, tongkat Kibaru Ramat, dan piagam serta pengiring dari Desa Bangkangan, sebanyak 35 kepala keluarga, dari Desa Banyumatis 100 kepala keluarga, dan dari Desa Kayu Putih 50 kepala keluarga termasuk keturunan Kipasa Gel-Gel. Tiba di Mengui, Pedada Sakti Bukian beserta pengiringnya ditempatkan di Kekeran Mengui Tani. Sedangkan Dangyang Wiragasandi bersama tiga orang putranya yang lain tetap tinggal di Desa Kayu Putih. Setelah Dangyang Wiragasandi wafat, kedudukannya digantikan oleh Pedada Sakti Ngurah Pemade, yang kemudian pindah dari Desa Kayu Putih ke Banjar Ambangan, Desa Banjar. Selanjutnya, Pedada Sakti Bukit pindah ke Banjar Tieng Thali, Desa Jagaraga, sedangkan Pedada Sakti Kemenuh tetap tinggal di Desa Kayu Putih. Para putra Dangyang Wiragasandi itulah yang kemudian menurunkan warga Brahmana Kemenuh di Bali. Semua itu tidak terlepas dari bujukan Kipasa Gel-Gel terhadap Dangyang Wiragasandi agar tidak kembali ke Jawa. Kipasa Gel-Gel atau Kipasa Goblek adalah terah Igustiagung Pasa Gel-Gel Pegatepan yang keturunannya ikut menyebar sampai ke Desa Menguitani, Badu, yang dikenal sebagai Pasa Kayu Putih. Demikian kisah menyebarnya keturunan Pasa Gel-Gel Pegatepan sampai ke Buleling dan Menguitani setelah terjadi perselisihan antara Dangyang Wiragasandi dan dalam Gel-Gel. Semoga ada manfaatnya. Rahayu! Terima kasih telah menonton!